Assalamualaikum, selamat pagi sobat semuanya kali ini saya akan memperhatikan satu variasi pertahanan yang sangat langka atau jarang sekali dimainkan yaitu pertahanan Fred Fox atau Fred Fox Defense dengan jiri khasnya hitam melangkahkan peonnya ke F6 dan kemudian nanti disusul oleh Raja maju ke F7 ini sudah terbuka ini ya dalam satu permainan catur secara online di test.com melawan seorang pecatur dari Polandia saya pegang hitam dan nanti saya siap-siap melakukan pertahanan Fred Fox dengan memajukan peon ke F6 yang disusul nanti dengan Raja ya maju ke F7 ini adalah jiri khas dari bangunan pertahanan Fred Fox atau Fred Fox Defense ini putih langsung melakukan skak dan menterinya dengan pertahanan variasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan rokade pendek ya hanya saja ini bedanya manuver Raja tanpa rokade dan ini sengaja memperlambat tempo dengan tujuan untuk memancing perwira-perwira putih untuk bergerak tanpa pola ya karena saking bernapsunya memburu Raja melihat Raja dan poisi yang terbuka ini ya saya pindah Raja untuk melakukan percobaan ancaman menteri dengan gajah saya ke H6 ya saya ancam diri dengan gajah K6 oh putih melangkah di luar dugaan ya dengan mengorbankan kudanya harapannya mungkin agar saya makan dengan peon di F6 agar Raja saya semakin terbuka tentu saya akan makan dengan gajah ya bukan dengan peon ya karena sangat berbahaya sekali kalau saya makan dengan peon skak dan menter peon tidak masalah saya makan dengan gajah putih harus memindahkan kenterinya akan terancam dan disini saya akan dapat gajah gratis ya ya gratis disini secara material saya sudah terjauh tertinggal putih lingah ya saya makan peon sekaligus memancam penteng saya makan penteng dan gajah gratis disini secara material sudah tertinggal jauh putih ya seandainya ini dalam 1-0 mungkin secara putih sudah menyerah ya karena sudah terjauh tertinggal material tapi ini dalam catur kilat segalanya mungkin terjadi saya tukarkan perwira tadi ya gajah dan kuda dan saya harus semakin sering membuat pertukaran untuk menyederhanakan permainan ya karena saya sudah unggul jauh secara material sebaiknya saya tidak makan peon ya saya menunggu putih makan tulang ya untuk membuka jalur penteng saya saya ancam gajah dulu untuk masakan pertukaran ya ya saya akan dimakan ini sekaligus membuka jalur penteng saya untuk menyerang raja ya dengan ancaman skagmat nanti saya ancaman tadi dulu ya sebelum nanti saya melakukan skag dengan penteng sekaligus ancaman skagmat bagi putih ya di sini putih-putih kritis ya saya sekaligus penteng hanya satu kesempatan hitung turun belakang kembali saya tumpuk penteng dan materi ancaman skagmat ya saya sekaligus pakai penteng berikutnya sekaligus dan menteri nantam ancaman skagmat ini ya dengan penteng dan menteri putih-putih pakai menteri saya sekaligus penteng di sini menteri putih akan hilang melayang ya saya makan menteri sekaligus dan di sini baru putih menyerah ya karena ancaman skagmat dengan menteri dan penteng tidak terhindarkan lagi demikian sobat sekaligus satu variasi pertahanan yang ternyata sangat tajam ya memberikan serangan balik yaitu pertahanan Fred Fox atau Fred Fox Define yang dimulai dengan langkah pion maju ke F6 diusul dengan Raja maju ke F7 ternyata sangat efektif ya untuk merusak pertahanan putih demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati